Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama membahas tentang bahan dasar masa Advent Natal tahun 2022 dengan tema Kemuliaan Manusia Natal. Baru saja selesai, puncak G20 di Bali dengan presidensi atau penghimpunnya adalah Indonesia. Dan kalau kita perhatikan dalam peristiwa tersebut, kepala-kepala negara itu disapa dengan sebutan yang mulia. His Highness, Her Highness atau His Majesty atau Her Majesty. Jadi ada sapaan untuk kepala negara dengan sapaan yang mulia. Dalam pengadilan juga, para hakim disapa dengan sebutan yang mulia. Tentang kemuliaan, kata mulia, itu sebuah kata yang sebenarnya sangat banyak kita jumpai dalam Alkitab. Dan tentang kemuliaan, mulia, memuliakan, hal-hal seperti itu ada banyak sekali dalam Alkitab. Namun kata ini meskipun sangat menarik, jarang digali, masih jarang mendapat perhatian kita. Oleh karena itu dalam masa Advent Natal ini, kita diajak untuk memperhatikan diksi tersebut tentang kemuliaan. Untuk memahami lebih mendalam makna kemuliaan, secara khusus kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai manusia Natal. Jadi kita langsung diarahkan pada suatu fokus bahwa manusia Natal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung menjumpai dalam peristiwa Natal tentang kemuliaan. Yang diungkapkan oleh para malaikat ketika menjumpai para gembala dalam Injil Lukas. Kemudian kita juga menjumpai kemuliaan yang diungkapkan oleh Injil Yohanes pasal 1. Ketika Injil Yohanes menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah firman. Firman yang menjadi manusia, diam di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kemuliaan pada peristiwa Natal, peristiwa kehadirannya. Dan itulah yang menjadi tema yang kita hayati bersama dalam masa Raya Advent Natal ini. Kita melihat dulu arti atau makna kata kemuliaan dalam Alkitab setidaknya ada tiga. Yang pertama, kemuliaan alam. Kemuliaan alam bisa kita bayangkan, alam yang Tuhan ciptakan itu begitu rupa, begitu besar. Sehingga kita bisa melihat betapa kebesaran, kemegahan alam itu menjadikan kita menghayati bahwa alam punya kemuliaan, kemuliaan alam. Kalau dalam Alkitab kita akan menemukannya dengan mudah dalam Kitab Masmur. Ada juga dalam Kitab Yesaya, pasal 35 ayat 2, pasal 60 ayat 13, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia ini mengacu pada kondisi atau manifestasi eksternal yang ada pada diri manusia atau diri person itu. Jadi ada tentang harta, jabatan, kelimpahan, kekuatan, panjang umur itu menunjukkan, merujuk pada kemuliaan manusia. Apa yang manusia miliki secara eksternal. Tapi ada juga kondisi karakter internal yang merekat pada sifat manusia. Jadi apa yang manusia itu miliki, dia juga ikut menyatakan kemuliaan dari dalam dirinya. Tapi kemudian tidak terlepas dari yang ketiga, itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada pada diri Allah sendiri. Kemuliaan Allah itu menunjuk pada diri pribadi Allah sendiri. Berbicara tentang apa yang Allah miliki. Hakikat Allah, keberadaan Allah. Dan itu Allah menyatakan, Allah tunjukkan. Allah menyatakannya kepada manusia sehingga manusia, sehingga kita bisa mengetahui Allah menyatakan kemuliaannya. Dan itulah yang kemudian kita hayati. Terutama dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dimana Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang hadir di dunia menjadi manusia. Seperti dalam Injil Yohanes. Dan juga di dalam Surat Kolose. Kita melihat bahwa di dalam Kristus berdiam segala kepenuhan Allah. Jadi Allah yang maha kuasa menyatakan diri dalam kesederhanaan. Di dalam keberadaannya yang panas sebagai manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menghayati keberadaan Tuhan Yesus itu adalah cara Allah mengasihi kita. Meskipun dalam kecederhanaan, dalam keberadaannya yang panas sebagai manusia. Tetapi kemuliaan Allah itu tetap dinyatakan. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus yang memiliki kemuliaan Allah tidak menjadikan kemuliaan itu sebagai sesuatu untuk membesarkan dirinya. Melainkan Tuhan Yesus telah memilih. Memilih untuk seakan-akan. Tidak memiliki. Mengosongkan diri. Menyerahkan diri. Membiarkan dirinya. Mengalami penderitaan dan bahkan kematian. Itu semua karena kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Dan itu sama sekali tidak menghilangkan, tidak menghapus kemuliaan Allah. Justru di dalam hal yang begitu rupa Tuhan Yesus menyatakan. Dengan kasih, dengan karya, bahkan dengan pengorbanan. Itu semakin menegaskan kasih Allah. Kemuliaan yang terpancar dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus yang berjanji akan datang lagi. Untuk menghakimi. Untuk memberikan kuasa. Kemuliaannya bagi dunia ini. Kuasa Allah dinyatakan bahwa itu adalah kuasa yang kekal abadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita menghayati Tuhan Yesus. Dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia natal. Yang kita nantikan. Yang telah lahir. Yang kita hayati. Berada di tengah-tengah kita. Kita diajak untuk ikut. Dan bisa. Turut dapat. Memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita percaya. Kita menghayati. Tuhan Yesus yang berdiam di dalam diri kita. Yang sudah lahir. Yang bernaung dalam kehidupan kita. Tinggal dalam diri kita. Sehingga kemuliaan itu. Karena kemuliaan Allah itu begitu besar. Ketika Allah berdiam ada dalam diri kita. Kita pun juga diajak. Diingatkan. Bahwa kita juga menyatakan. Atau memancarkan kemuliaan Allah itu. Di dalam diri kita. Oleh karena itu. Ketika kita menghayati panggilan iman kita. Sebagai orang percaya. Sebagai umat Allah. Sebagai murid-murid Kristus. Sebagai anak-anak Allah. Kita pun juga diajak untuk menyatakan. Mewartakan. Mewujudkan. Kasih karunia. Yang juga sudah Tuhan Yesus nyatakan. Kepada kita. Melalui karya Kristus. Allah telah menyatakan. Kasih. Anugerah kebesaran. Kemurahan. Kebaikan. Dan pengampunan. Dan kita pun juga. Dipanggil untuk. Menyatakan kehendak. Kehendak Allah. Dalam kehidupan kita. Dan diajak untuk. Menyatakan kasih. Juga diajak untuk menyatakan pengampunan. Hidup dalam kebenaran. Hidup yang menyatakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Hidup yang bersekutu. Hidup yang melayani. Hidup yang memberi. Dan lain sebagainya. Jadi setiap kehendak Allah. Yang kita upayakan. Dengan ketulusan hati. Dengan kesungguhan. Dengan sadar. Kita sedang. Memancarkan. Kemuliaan Allah. Kemuliaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kemuliaan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Karena kemuliaan dari Allah itu Allah yang anugerahkan. Karena kemuliaan Allah itu kita pancarkan ketika kita menyatakan kehendaknya. Sehingga kuasanya mengalir. Kuasanya terwujud. Kuasa Allah itu bekerja. Di dalam diri kita. Dan kita pun juga ikut memancarkan kemuliaan Kristus sebagai manusia natal. Sehingga disitu kita beroleh anugerah. Kita beroleh kasih karunia. Dan hidup kita tetap teguh di dalam iman. Di dalam percaya kita. Dan terlebih di dalam kita senantiasa hidup merindukan. Menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita memasuki masa Advent dan Natal ini. Dengan menghayati tema. Kemuliaan manusia Natal Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyatakan kemuliaannya melalui karya, pengorbanan, kebangkitannya, kehadiran, dan kelahirannya. Kemuliaan yang Allah nyatakan dengan penuh kasih, keindahan, damai sejahtera. Dan kita pun menghidupi itu. Kita pun menghayati itu. Dan kita juga memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan hidup seterus dengan kehendak Allah. Selamat memasuki masa Advent dan Natal. Tuhan memberkati. Amin.